Halo, jumpa lagi dalam tutorial saya masih dalam channel Ekorish Dianto pada kesempatan kali ini kita akan memberikan sebuah triks bagaimana memanfaatkan sebuah aplikasi yang bisa digunakan untuk interaktif ya dalam pertemuan baik itu menggunakan video conference ataupun saat kita melakukan presentasi nah ini adalah tools yang nanti teman-teman bisa gunakan untuk meningkatkan keterlibatan antara kita sebagai pengajar dengan juga dengan audience ataupun dengan siswa kita nah ini aplikasinya namanya Slido ini bisa bekerja di beberapa aplikasi seperti Webex, kemudian juga terintegrasi nanti di PowerPoint kemudian Microsoft Teams, kemudian Google Slides dan juga pada saat melakukan live video nah ini saya akan memberikan contoh pada saat saya membuka PowerPoint ini adalah aplikasi Slido yang sudah terintegrasi di PowerPoint ya jadi kalau kita klik di Slido disini maka dia akan sinkron dengan Slido yang berbasis web tersebut oke seperti ini ya nah bagaimana langkahnya kita simak tutorial berikut ini selamat menikmati silakan teman-teman buka Slido.com ya kemudian teman-teman nanti melakukan registrasi atau sign up disini untuk lebih memudahkan teman-teman bisa melakukan sign up menggunakan akun Gmail rekan-rekan semua bisa tekan disini bagian sini nah teman-teman pilih akun mana yang akan digunakan bagi teman-teman yang sudah melakukan registrasi silahkan login nah ini adalah setelah anda login anda akan dimasukkan ke dalam sebuah dashboard ya khusus Slido yang dimana di bagian ini rekan-rekan bisa membuat sebuah Slido baru ya atau disini bisa create disini nanti ada beberapa pilihan ya rekan-rekan bisa anda memulai aktivitasnya itu mulai kapan sampai kapan disini kemudian bisa lakukan create Slido ya disini misalnya disini kita akan menggunakan misalnya percobaan ya misalnya kita percobaan kemudian kita pilih Slido disini nah maka akan muncul fitur baru yang tampak disini dengan judul percobaan tadi di Slido bisa memberikan beberapa alternatif pilihan yaitu membuat pool seperti multiple choice ya yang akan tampil disini ya ketika saya arahkan kesini jadi bisa membuat sebuah pilihan ya pilihan-pilihan multiple choice anda bisa memberikan pertanyaan yang nanti akan dijawab oleh audience kemudian disini ada word cloud ya jadi juga memberikan pertanyaan dimana pertanyaan itu nanti bisa bebas dijawab maka jawaban-jawaban yang diberikan oleh audience akan juga muncul disana oke kemudian ada open text juga seperti ini juga melakukan rating ya kemudian quiz dan juga untuk melakukan perenkingan seperti ini nah sekarang kita akan coba yang pertama ya kita pilih multiple choice nah misalnya kita berikan pertanyaan misalnya pertama presiden pertama Indonesia misalnya seperti ini nah rekan-rekan opsinya bisa letakkan disini misalnya kemudian kemudian disini ada kemudian seperti ini ya misalnya kemudian teman-teman juga bisa memilih ya mana bagian yang benar atau yang benar kita pilih salah satu disini misalnya nah kemudian teman-teman bisa di bagian option disini ada beberapa pilihan yang teman-teman bisa aktifkan ya bisa memilih multiple option disini bisa diaktifkan nah teman-teman nanti bisa coba kemudian ketika kita tampilkan disini ya nanti munculnya akan seperti ini ya seperti ini kemudian kalau kita lihat ya ini pertanyaannya kemudian ini jawaban-jawaban yang nanti akan dijawab oleh audiens ya pada saat meeting ataupun saat presentasi nah kalau kita mau share linknya ya ini bisa langsung dibagikan linknya ini ke grup whatsapp ataupun yang lain misalnya tampilannya kalau mode tampilannya akan seperti ini rekan-rekan semua oke nah jadi selain membagikan link tadi audiens atau siswa kita bisa men-scan ya men-scan kode QR nya kita tunggu disini nah ini seperti ini nah jadi ini adalah tampilan presentasinya ya teman-teman ini yang aktif jadi bisa join melalui alamat slado.com kemudian masukkan kode seperti ini nanti akan muncul di perangkat device masing-masing seperti ini nah atau langsung scan ya jadi kalau kita juga interaktif menggunakan zoom kita punya presentasi powerpoint kemudian kita share menggunakan zoom nanti mereka langsung scan aja disini biar tidak repot mengetikan ini nah nanti ini tampilannya akan muncul disini dan akan live ya langsung real time ya jawaban seperti ini oke baik misalnya disini saya akan melakukan interaktif ya disini saya akan melakukan mencoba sebagai apa namanya audiennya kemudian saya akan buka dan saya akan memilih salah satunya misalnya oke nanti ketika saya memilih maka disana akan langsung ya muncul hasilnya oke nah seperti ini ya ada satu di bagian sini ada satu responden yang sudah melakukan pilihan dan disini sudah terpilih yang pertama dan nanti akan bergerak semuanya jika ada yang memilih yang nomor 4 nomor 3 nomor 2 seperti ini pada mode presentasi juga kita bisa disini ada full screen ya kalau mau menampilkan seluruh tampilan layarnya atau tekan escape untuk kembali lagi ke mode presentasi seperti ini dimana ada menu-menu browsernya kelihatan nah ini kalau mau di hidden juga bisa kita bisa menghide menyembunyikan hasilnya jadi ini tidak ketahuan belum ketahuan siapa yang memilih siapa kemudian presentase yang terbanyak itu siapa kita bisa apa namanya bisa sembunyikan kemudian di bagian sini ini hanya mode nya khusus yang memberikan presentasi artinya yang kita sebagai pemilik polling nya ataupun yang memberikan pertanyaan ini yang muncul tapi di sisi dari siswa atau audien itu tidak muncul seperti ini nah kemudian di bagian ini ada juga kita klik pada bagian ini ini untuk memunculkan memunculkan pilihan awal sebelum kita bisa melihatkan hasilnya tadi pilihan-pilihan kita bisa munculkan ini terlebih dahulu kemudian ini dan kemudian kita bisa tampilkan juga hasilnya seperti ini oke lalu bagaimana kalau untuk kembali ke awal ya mode edit nya teman-teman bisa deaktif pulse kalau gini kita klik deaktif pulse kemudian kita bisa kembali disini ini bisa kita hidden lagi nah ini seperti ini teman-teman semuanya kemudian kita bisa lihat disini nah ini bisa teman-teman lihat disisi sini kita juga bisa melihat hasilnya seperti apa oh ternyata sudah ada satu yang vote ini ini adalah bagian di dashboard yang teman-teman bisa lihat progress-progress dari pertanyaan-pertanyaan yang kita berikan nah kemudian disini ada partisipan mode disini teman-teman bisa lihat disini juga kita bisa melihat tampilan di versi audiens atau partisipan yang menggunakan perangkat handphone seperti ini oke oke baik lalu bagaimana kalau kita ingin mengintegrasikan ke aplikasi salah satunya powerpoint kita kali ini fokus ke powerpoint dulu kita pilih disini ada integration disini teman-teman jadi ini adalah aplikasi-aplikasi yang bisa diintegrasikan dengan slido ada webex powerpoint microsoft team dan sebagainya ada zoom juga live video dan lain banyak jadi kalau kita ingin mengintegrasikan ke powerpoint kita pilih powerpoint lalu kita download teman-teman kita download pada bagian ini kita tekan download nanti aplikasinya akan terdownload seperti ini contohnya anggap saja teman-teman sudah mendownload karena saya sudah mendownload kemudian rekan-rekan install aplikasinya seperti biasa kemudian ketika sudah menginstall teman-teman nanti di menu home di powerpoint rekan-rekan semua nanti ada slidownya seperti ini jika di powerpointnya belum melakukan login silahkan melakukan login seperti biasa pastikan menggunakan akun akun gmail yang tadi teman-teman daftarkan nah disini kalau saya sudah login maka tampilannya akan seperti ini kalau kita tutup kita klik lagi seperti ini akan seperti ini nah kemudian kita bisa lihat disini disini kita ada show session disini ada ada beberapa hal yang sudah dibuat kemudian disini untuk memberikan gambaran saya coba saya log out kemudian saya klik slido jadi biar agak proses loginnya biar kelihatan kalau kita klik login dia akan diarahkan ke slido kita kita pilih akunnya kemudian dia akan redirect kemudian kembali lagi ke powerpoint tadi kalau kita bawa ke browser kita akan kembali ke powerpoint kemudian ini adalah percobaan yang tadi kita buat di versi browsernya kalau teman-teman lihat ini versi browsernya versi browsernya tadi kemudian kita kembali ke powerpoint nanti akan muncul langsung otomatis disini kemudian kalau kita ingin klik disini oke akan muncul seperti ini nah kemudian ini kan kita buat yang versi multiple choice yang tadi yang di ini yang kita pilih kita bisa klik disini nah kemudian kita pilih ini nah nanti slido akan otomatis meng-create sebuah slide baru di slide yang yang kita selain yang kita pilih tadi disini akan muncul disini slide baru disini ya ini sudah muncul ya otomatis seperti ini nah ini adalah tampilan slide yang sinkron dengan slido ya kemudian kalau kita presentasikan kita klik slide show maka akan tampilannya seperti ini nah ini adalah tampilan dari presentasi di powerpoint ya jadi sama persis dengan yang versi webnya jadi pada saat rekan-rekan mau presentasi menampilkan slido ini juga akan tampil sama seperti versi webnya jadi tinggal mereka scan QR code kemudian join melalui link slido.com memasukkan nomor ini nanti akan muncul interaksinya seperti ini oke jadi ini adalah tadi ya sudah ada yang ngevote ya satu orang yang tadi saya simulasikan seperti ini nah silahkan teman-teman untuk melakukan eksplorasi atau menggali lebih jauh terkait dengan aplikasi slido ini ya jika ada pertanyaan rekan-rekan bisa masukkan komentar di bawah video ini terima kasih semoga bermanfaat kita jumpa lagi dalam tutorial menarik lainnya selamat menikmati